Dia melihat dari kejauhan di kegelapan malam, sinar rembulan cuma memberi cahaya remang-remang. Dia melihat loh, itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, Mbak Ajeng. Ingin membagikan satu pengalaman misteri yang beliau alami langsung. Cerita yang dibagikan oleh Mbak Ajeng. Di sini ada kaitannya dengan sebuah ritual pesugihan, yang mana beliau menyebut atau membuat judul dalam cerita yang beliau kirimkan sebagai pesugihan tumbal mantu. Mbak Ajeng di sini di posisi seorang mantu yang akan ditumbalkan oleh mertuanya. Jadi, bagaimana kisah pesugihan yang akan dibagikan oleh Mbak Ajeng? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Sebelum saya menceritakan kisah misteri yang dibagikan oleh Mbak Ajeng, di video yang sebelumnya, sahabat-sahabat rame nih nulis di kolom komentar ingin membeli t-shirt sebuah kisah misteri. Yang mana sebelumnya t-shirt sebuah kisah misteri ini memang tidak diproduksi dan tidak diperjualbelikan. Karena permintaan dari sahabat-sahabat sangat banyak sekali. Oke, untuk kali ini saya akan memproduksi 100 lembar t-shirt sebuah kisah misteri. Yang mana kalau sahabat-sahabat berniat untuk mendapatkannya, bisa menghubungi admin di nomor WhatsApp yang saya tuliskan nanti di kolom komentar. Dan cara pemesanannya nanti saya jelaskan juga di kolom komentar video ini. Ayo sahabat-sahabat, cuma 100 lembar t-shirt spesial edisi untuk sahabat-sahabat semua. Mbak Ajeng yang mengirimkan kisah ini ingin membagikan pengalaman yang beliau alami langsung. Memang kalau diceritakan, kalau kita mengambil cerita ini cuma sekali lewat dengar aja mungkin apa yang disampaikan Mbak Ajeng ini terdengar agak sedikit tabu. Yang mana mungkin lah. Seorang mertua yang mana mertua itu sama posisinya dengan ayah atau ibu kandung kita. Ini tega menumbalkan menantunya untuk ritual pesugihan kekayaan yang beliau lakukan. Tapi Mbak Ajeng katakan di sini, Mas Riu, inilah kisah misteri yang saya alami dan ini benar-benar terjadi dan saya menjadi salah satu mantu yang akan ditumbalkannya. Mbak Ajeng di sini berani membagikan kisah ini. Ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semua karena selain beliau ini mengalami teror dari sosok gaib yang mengintai nyawanya. Mbak Ajeng ini juga melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yang dilakukan oleh mertuanya dan penampakan-penampakan makhluk halus. Makhluk halus yang dikatakan Mbak Ajeng di sini ini bukan penampakan hantu, bukan penampakan gendurwo, tapi makhluk halus yang seolah-olah makhluk itu memang ada di rumah itu dipelihara oleh mertua dari Mbak Ajeng. Kisahnya berawal ketika pernikahan Mbak Ajeng dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang menikah dengan Mbak Ajeng ini merupakan anak seorang saudagar. Anak ketiga tepatnya dari salah satu saudagar yang ada di Pulau Jawa. Nama tempat dan latar waktu sengaja tidak diceritakan oleh Mbak Ajeng karena ini permintaan dari suami Mbak Ajeng. Karena yang diceritakan Mbak Ajeng ini adalah bapak ibu dari suaminya. Tapi karena Mbak Ajeng di sini ingin mengungkap sebuah kebenaran dan juga ingin membagikan pengalaman misteri serta ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat janganlah melakukan ritual-ritual yang menyalah dari ajaran agama. Suami dari Mbak Ajeng di sini pun mengizinkan tapi nama toko, karakter, lokasi, latar waktu memang tidak disebutkan oleh Mbak Ajeng. Kisah yang dituliskan Mbak Ajeng ke email sebuahkisamisteri.gmail.com Di sini cerita ini berdasarkan beberapa pandangan, beberapa sudut pandang. Pertama, sudut pandang yang akan saya bawakan di sini adalah pengalaman yang dialami langsung oleh Mbak Ajeng. Yang kedua, sudut pandang dari warga-warga yang tinggal di sekitar rumah mertua Mbak Ajeng. Yang mana mereka ini sudah lama curiga dengan ritual pesugihan yang dilakukan bapak mertuanya. Nah, jadi untuk pertama di sini saya ceritakan dulu konologi kejadian-kejadian apa saja yang dialami oleh Mbak Ajeng. Berawal ketika Mbak Ajeng sudah menikah dengan suaminya. Nah, yang mana tradisi di Pulau Jawa, adat Jawa atau Sunda ini ada istilahnya munduh mantu. Yang mana beberapa hari setelah resepsi pernikahan, acara munduh mantu ini diadakan untuk memberi tahu atau mengundang kerabat-kerabat yang jauh. Untuk datang, untuk ke acara munduh mantu ini, untuk memperkenalkan ini loh, pihak besanku ini, ini menantuku, acara munduh mantu ini diadakan sangat meriah sekali. Di dalam acara munduh mantu, di sini ada beberapa acara adat, beberapa susunan acara yang harus dilewati oleh Mbak Ajeng dan si suami. Sehingga cerita di sini, ketika acara munduh mantu diadakan di rumah mertuanya si Mbak Ajeng ini, pihak keluarga perempuan dengan keluarga dekat, dengan keluarga yang jauh, mereka semuanya datang. Dan intinya gini, acara munduh mantu ini tidak mengundang orang luar, cuma keluarga dekat saja. Nah, jadi Mbak Ajeng pun datanglah, dengan rombongan, dengan keluarganya datang, disambutlah dengan pihak laki-laki ini, dengan acara-acara adat, sampailah di mana satu prosesi acara adat yang disebut dengan sindur binayang. Yang mana ritual sindur binayang ini, ayah dari mempelai laki-laki ini akan meletakkan sebuah selendang ke mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, setelah selendang itu diletakkan, ayah dari mempelai laki-laki ini akan menuntun mantunya, akan menuntun anaknya naik ke atas pelaminan. Yang mana posisi ayah si laki-laki ini berada di depan, perempuan di tengah, anaknya di tengah, pengantin ini di tengah, dan di belakangnya ini adalah ibu mertua. Nah, jadi mereka berempat berjalan, berjejer, naik ke atas pelaminan, sesampainya di pelaminan. Mereka ini nggak lantas duduk, tapi mereka berdiri, berjejer, menghadap ke depan, menghadap ke tamu undangan. Nah, jadi di depan pelaminan, ini ada space kosong. Di space kosong itu, ketika acara sindur binayang, ini ada beberapa penari yang menarikan tarian tradisional, tarian yang khas sekali, sambil diiringi dengan musik gamelan. Nah, ketika acara sindur binayang tengah berlangsung, penari-penari itu tengah asik menarikan tarian-tarian yang sangat indah sekali, diiringi dengan musik gamelan. Di sini Mbak Ajeng merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia ingat, ketika pertama kali dia masuk ke acara ngunduman itu, dia bisa nakarin lah. Orang-orang yang ada di dalam, orang atau keluarga dari pihak mempelai laki-laki, itu nggak rame. Ditambah lagi, dengan keluarga yang dibawa oleh Mbak Ajeng, ini juga nggak rame. Mereka berkumpul di sana, Mbak Ajeng ini bisa nakarin lah, nggak sampai 50 orang. Tapi, ketika Mbak Ajeng berdiri di pelaminan, dengan selendang yang diletakkan oleh Bapak Mertuanya ini masih melekat di bahu Mbak Ajeng dan di bahu suaminya ini, penari itu kan menarikan tarian yang sangat indah sekali, dari penglihatan Mbak Ajeng yang berdiri di depan. Orang-orang yang menyaksikan tarian itu, itu ramai sekali. Mbak Ajeng bingung, orang-orang ini datang dari mana? Loh, orang-orang ini siapa? Yang membuat Mbak Ajeng ini merasa ngeri, merasa takut dengan orang-orang yang misterius tiba-tiba ada di sana, tatapan wajah orang-orang yang menyaksikan tarian itu. Mereka ini menatap dengan tatapan yang kaku. Menatap dengan tatapan yang kosong, seolah-olah mereka ini nggak peduli lah. Dengan orang-orang yang ada di sekitar, mereka cuma fokus memperhatikan gerak tari dari si penari dan mendengarkan iringan musik gamelan yang sangat khas sekali. Selama penari itu menari, Mbak Ajeng ini memperhatikan orang-orang itu, orang-orang yang berdiri, yang ramai, yang nggak tahu datang dari mana. Tapi, ketika suara gamelan berhenti, penari-penari itu selesai menarikan tariannya. Mereka pun, pada lari ke belakang, sosok misterius yang dari tadi diperhatikan Mbak Ajeng seketika menghilang. Nggak tahu, mereka nggak kelihatan punggungnya berjalan ke arah mana. Tahu-tahu mereka menghilang di tengah-tengah keramaian keluarga Mbak Ajeng dan keluarga mempelai laki-laki. Dari kejadian saat ngunduh mantu, Mbak Ajeng di sini merasakan satu keanehan. Tapi, beliau di sini nggak ambil pusing, beliau cuma menganggap mungkin acara ngunduh mantu yang dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki ini, ini ada sedikit unsur adatnya, mungkin ada sedikit unsur magis. Dari acara tersebut, ya biasa lah. Kalau orang-orang Jawa kuno, orang-orang tua dulu, setiap ada ritual adat, setiap ada acara adat, apalagi acara prosesi ngunduh mantu, pastilah mereka yang paham tentang hal-hal mistik, mereka di sini melakukan sesuatu untuk memperlancar acara awalnya. Di sini Mbak Ajeng hanya berpikir, itu palingan efek dari hal-hal magic yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk memperlancar acara munduh mantu pada hari itu. Itulah pemikiran pertama yang dipikirkan oleh Mbak Ajeng. Nah, jadi setelah semuanya beres, acara munduh mantu selesai. Tinggallah sekarang mereka ini, istilahnya apa ya, menempuh Bahterah baru di rumah tangga. Mbak Ajeng di sini posisinya sudah menjadi seorang istri yang harus melayani suaminya, mempersiapkan segala kebutuhan suaminya, dan di sini ketika awal-awal menikah, Mbak Ajeng ini diajak oleh suaminya ini untuk tinggal sama-sama di rumah kedua orang tuanya. Nah, jadi Mbak Ajeng di sini menjelaskan kondisi posisi dari rumah mertuanya. Rumah itu sangat besar. Halaman depannya luas, halaman belakangnya luas. Dan di rumah itu, Mbak Ajeng dan suami, mereka ini nggak tinggal ya, cuman mereka aja. Di rumah itu ditempati oleh kakak pertama, abang pertama ya. Abang pertama dari suami Mbak Ajeng adalah seorang laki-laki dan mbaknya. Anak kedua dari keluarga tersebut, mbak dari suaminya Mbak Ajeng, ini adalah seorang perempuan. Yang mana mereka ini usianya cukup beda jauh lah, terpaut jauh dengan suami Mbak Ajeng, dan mereka ini adalah duda dan janda. Jadi, mereka tinggal di sana, mereka menempati kamar masing-masing, total orang yang tinggal di rumah itu, itu berenam. Ibunya, bapaknya, suami Mbak Ajeng, kakak dan mbaknya, Mbak Ajeng dan suaminya. Mereka berenam, tinggal di rumah tersebut. Di hari pertama, Mbak Ajeng tinggal di situ. Posisinya sudah jadi menantu. Di sini Mbak Ajeng dipesanin ya, sama ibunya sebelum dia pergi. Dibawa sama suaminya ini untuk tinggal di rumah mertua. Jeng, ingat, kita ini orang Jawa. Kita ada adat istiadat, apalagi kamu tinggal di rumah mertua. Ingat, jangan disamakan ketika kamu tinggal di rumah sendiri. Jangan bawa perangai ketika kamu masih gadis. Jangan bangun siang, itu pantang. Sebelum suami kamu bangun, bahkan sebelum orang-orang yang ada di rumah itu bangun, kamu harus terlebih dahulu bangun. Kamu bereskan, kamu siapkan kebutuhan untuk sarapan pagi. Kamu beresin rumah itu. Kamu tunjukkan sama mertuamu. Kamu tunjukkan sama ipar-iparmu. Kalau kamu ini adalah istri yang baik untuk adiknya, untuk anak mereka. Ingat, itu pesan bapak sama ibu. Nah, mbak Ajeng disini yang nurutin permintaan dari kedua orang tuanya. Setelah mbak Ajeng ini menunaikan ibadah sholat subuh, beliau nggak tidur. Dia beresin rumah tersebut. Selesai beres-beres, apa yang bisa dimasak untuk sarapan, dimasaklah sama si mbak Ajeng ini. Setelah kedua orang tuanya atau kedua mertuanya bangun, kedua kakak iparnya bangun, di meja makan itu sudah beres sarapan semua. Nah, satu hari, dua hari, sebulan. Hampir di situ mbak Ajeng empat bulan tinggal di sana. Mbak Ajeng ini disambut sangat hangat sekali. Keluarga itu sangat hangat sekali. Yang mana, mertua dari mbak Ajeng ya, bapak dari suaminya ini, ini merupakan seorang saudagar. Beliau memiliki lahan perkebunan yang sangat luas sekali. Tapi, dengan posisi beliau ini saudagar, punya lahan perkebunan yang luas, suami dari mbak Ajeng ini, ini nggak ngelola aset yang dimiliki oleh bapaknya, enggak. Suami dari mbak Ajeng ini mandiri. Beliau bekerja di satu perusahaan tersendiri, jadi hirup piku bisnis yang dikelola oleh keluarga tersebut, memang suami dari mbak Ajeng ini nggak ikut campur. Aktifitasnya pagi, ngantor, pulang sore, itulah aktivitas sehari-hari. Jadi, di rumah mertuanya yang besar itu. Kalau pagi-pagi, ini sering rame. Tapi nggak setiap hari, mbak Ajeng bilang. Karena orang-orang yang kerja untuk mengelola lahan pertanian dari bapak mertuanya ini sering datang. Mandor-mandornya sering datang. Ada yang nganterin uang hasil panen, ada yang melaporkan kondisi, ada yang minta duit untuk beli pupuk, untuk beli bibit. Jadi, mereka ini kumpul rame-rame, dan mbak Ajeng pun di sini ikutlah, nimrung di sana sambil nyediain kopi, sambil nganterin cemilan, misalnya kayak gorengan, sering diantar sama mbak Ajeng. Sesekali, mbak Ajeng ini mendengar pembicaraan dari mandor-mandor itu, memberitahu sama bapak mertuanya, kalau hasil yang dihasilkan oleh pertaniannya, ladangnya ini, ini berkali-kali lipat, berbeda dengan tetangga-tetangga sebelah, yang sama-sama nanam padi misalnya, mereka mengalami gagal panen. Tapi sawah kita, ini hasilnya sangat melimpah sekali. Jadi, tetangga-tetangga yang ada di ladang itu, mereka ini bertanya, trik apa, istilahnya bibit apa, dan cara mengelola sawah itu gimana? Kok yang tempat lain itu sedang pacaklik? Sedang banyak hama. Tapi kalian bisa sukses, panen raya kalian. Mertua dari si Mbak Ajeng ini, cuma mengatakan, kalau orang nanya, ngapain kamu jawab? Itu bukan urusan kamu. Pokoknya, kamu kelola. Kamu kelola, sebatas mana kamu mampu, sebatas mana hasil pertanian kita, ya itu sudah rezeki dari Gusti Allah. Nggak usah, kamu hirauin orang-orang yang nanya kayak gitu. Mereka cuma iri. Itulah yang dikatakan oleh mertuanya, si Mbak Ajeng ini. Apa yang dikatakan oleh mandor-mandor, ini bukan cuma sekali dua kali, didengar oleh Mbak Ajeng. Karena, Bapak mertuanya ini, selain punya sawah yang luas, dia juga bercocok tanam, tanaman lain. Di lokasi tanah yang beda, perkebunannya juga luas. Mbak Ajeng bilang, di situ ada nanam cabai, di situ juga ada nanam umbi-umbian. Pokoknya, di kampung itu, Bapak mertuanya ini siapalah yang nggak kenal, istilahnya seperti itu. Nah, jadi Mbak Ajeng ini, selain beliau ini, menjadi sosok mantu idaman lah, istilahnya sosok adik ipar idaman, dia rajin di rumah itu beres-beres, membantuin ibu mertuanya masak, beresin rumah, dan segala macam. Karena di rumah itu, tidak ada ART, tidak ada pembantunya. Maka, setelah Mbak Ajeng ini menikah, beliau lah, yang setiap paginya, pergi ke pasar, dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Nah, Mbak Ajeng ini kan, selain dia harus akrab, dengan keluarga di rumah tersebut, Mbak Ajeng ini juga harus bersosialisasi lah. Dengan tetangga-tetangga, dengan masyarakat sekitar, ya biar lingkungan itu menjadi nyaman, untuk tempat tinggal Mbak Ajeng. Dan, Mbak Ajeng di sini juga dikenal, sama warga-warga setempat, adalah sosok wanita muda, yang sangat ramah sekali. Gampang nyapa, gampang tersenyum, diajak ngobrol tuh asik aja. Jadi, Mbak Ajeng ini satu-satu lah. Rumah warga itu, kalau di rumahnya gak ada kegiatan, suaminya belum pulang kerja, Mbak Ajeng ini main lah. Ke rumah tetangga sebelah-sebelah. Mereka ini ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, nyeritain. Mbak Ajeng ini, dari daerah ini, keluarganya kayak gini, dan, warga yang ada di sekitaran rumah, mertuanya ini. Bercerita, sama si Mbak Ajeng. Nah, jadi tetangga-tetangga, yang ada di sekitaran rumah, mertuanya ini, yang didatangin, sama Mbak Ajeng, waktu dia main, mereka ini bertanya, sama si Mbak Ajeng. Jeng, kamu kan sudah, lima bulan lebih, tinggal sama mertuamu. Ada gak, Jeng? Kamu ngerasa, atau ngalamin, kejadian-kejadian yang aneh. Ajeng disini, agak bingung, dengan pertanyaan seperti itu. Jujur disini, Mbak Ajeng mengatakan, dari awal dia tinggal, sampai hampir lima bulan, dia disana. Mbak Ajeng sama sekali, gak pernah, mengalami kejadian-kejadian, seperti yang ditanyakan oleh orang itu. Jadi Mbak Ajeng, Jeng jujur mengatakan, saya gak ngerti, kejadian aneh seperti apa, yang ibu maksud. Nah, orang ini kembali, menjelaskan, dengan rincian, atau dengan detail, misalnya, kamu itu melihat, ada sosok penampakan makhluk, makhluk yang mengerikan, kalau enggak, gerak-geri, dari mertuamu. Ada gak, kira-kira yang menurut kamu aneh? Mbak Ajeng kembali disini, menegaskan, sama sekali gak ada. Nah, orang ini, mengatakan, syukur Alhamdulillah lah, kalau kamu tidak mengalami, kejadian-kejadian itu. Nah, disini Jeng, kami bukan mau nakut-nakutin kamu, kami juga bukan, mau ngejelek-jelekin, keluarga dari, suamimu enggak, sama sekali enggak. Disini kami cuma, ingin, menyampaikan, yang kami tahu. Kami kasihan sama kamu, kami melihat, kamu itu, ramah, gampang bergaul sama kami, sopan. Jadi, kami ingin mengatakan kepada kamu, hati-hati. Hati-hati, selama kamu tinggal, sama mertua kamu. Kamu jangan terlalu dekat, dengan mertua laki-lakimu. Hati-hati, nak. Nah, Mbak Ajeng disini, bingung. Dengan kalimat hati-hati, Mbak Arti, beliau ini harus waspada, dan harus jaga jarak, dengan mertua laki-lakinya. Mbak Ajeng pun disini, gak mau terima omong kosong, dia bertanya, alasannya kenapa, Bu? Kok ibu sampai ngomong kayak gitu? Nah, warga yang ada di sana, menyampaikan, suatu yang, agak sedikit, membuat Mbak Ajeng ini, bingung, takut, dan penasaran. Apakah benar? Fakta yang disampaikan, oleh orang ini. Tetangga itu mengatakan, masa Iona, kamu gak tahu. Cerita yang ada di rumah itu, masa suamimu gak tahu? kalau abang iparnya, kalau kakak iparnya, itu meninggal dengan cara yang cukup aneh, dengan cara yang cukup mengenaskan. Masa kamu gak diceritain sama suami kamu? Kamu tahu kan? Abang iparmu, yang anak pertama, itu sudah dua kali menikah. Dua-dua istrinya meninggal dunia. Istri pertama, meninggal keguguran. Ketika janin yang ada di dalam kandungannya, yang sudah meninggal dunia ini, mau dilahirkan, mau dikeluarkan, setelah janin itu keluar, istrinya pun meninggal dunia. Gak lama berselang. Abangnya ini menikah lagi, dengan seorang perempuan muda. Nah, di pernikahan yang kedua ini, perempuan muda itu meninggal dunia, dalam kecelakaan mobil. Tapi di sini, saat kecelakaan mobil itu terjadi, abang ipar kamu itu yang bawa mobil. Kecelakaan itu, dialami oleh sepasang suami istri, yang masih notabene pengantin baru. Abang ipar kamu ini, sama sekali tidak mengalami luka yang serius. Malah istrinya yang meninggal dunia, di lokasi kejadian. Dan, kejadian yang kedua nih nak, dialami oleh mbak Yumu. Kakak ipar perempuanmu, yang anak kedua dari keluarga itu. Suaminya, meninggal dunia, cuman gara-gara, disuruh ganti lampu teras yang putus. Menurut cerita yang keluar dari rumah mertuamu, mereka mengatakan, ketika lampu itu diganti, gak tahu kenapa, stok kontak, atau untuk menyalakan lampu itu, dalam posisi mati, arus listrik masih ada. Jadi, dia tersengat listrik, dan meninggal dunia, di tempat, di rumah itu juga. setiap ada yang meninggal di rumah itu, setiap menantu-menantunya meninggal di rumah itu, di tahun menantunya meninggal dunia, hasil sawah, hasil ladang yang dimiliki oleh bapak mertuamu, itu hasilnya melimpah ruah. Pernah satu kejadian, satu desa ini, tengah mengalami gangguan hama. Padi tidak bisa ditanam, buah-buahan tidak bisa ditanam, semua petani yang ada di sini gagal panen, tapi, sawah dari bapak mertuamu, itu panen raya, tidak ada sedikitpun gangguan di sawah, atau di ladang, di perkebunan yang dimiliki oleh bapak mertuamu. Dan itu bertepatan dengan kematian istri kedua, dari abang iparmu. Kami di sini menganggap, usaha atau bisnis yang dijalankan oleh bapak mertuamu itu, itu ada unsur-unsur yang berbau magis. Kami di sini berpikir, bapak mertuamu itu melakukan ritual pesugihan. Dan mantu-mantunya lah yang ditumbalkan, mendengar apa yang disampaikan oleh tetangga ini. Mbak Ajeng di sini tidak lantas memasukkan omongan itu ke pikirannya, dipendamnya ke dalam hati, tidak. Di sini dia mengatakan kepada orang-orang yang bercerita itu, itu takdir mungkin, mereka sudah ditakdirkan meninggal, tidak usah lah disangkut-pautkan dengan bisnis yang dijalankan. Rezeki kita kan masing-masing, ya mungkin orang tua dari suamiku, rezekinya lagi bagus saat itu. Allah memberikan rezeki lebih, sawahnya tidak kena hama. Jadi Mbak Ajeng ini belum percaya dengan apa yang disampaikan oleh tetangga-tetangganya, dan tetangganya ini juga tidak mengharuskan. Mbak Ajeng ini percaya dengan apa yang mereka katakan, cuma wanti-wanti, hati-hati nak, hati-hati. Kalau bisa, secepat mungkin, kamu ajak suami kamu untuk pindah rumah, toh juga. Di rumah itu kan rame, toh juga. Suamimu kan mapan, suamimu kan kerja, mustahil lah. Dia nggak mampu untuk ngontrak rumah. Nah, jadi setelah pertemuan pada hari itu, sudut pandang kedua, yang dibagikan Mbak Ajeng di cerita ini, sudah saya sampaikan tadi, cerita menurut pandangan warga setempat, tentang siapa keluarga dari suami Mbak Ajeng ini. Mereka di sini sudah tahu, mereka sudah curiga. Bapak mertua dari Mbak Ajeng ini melakukan ritual pesugian, tapi belum ada buktinya. Itu saja. Nah, Mbak Ajeng di sini pulanglah ke rumah. Di situ dia nggak mikirin apa yang diomongin sama warga-warga, hingga pada satu ketika. Mbak Ajeng ini seperti biasa lah, mulai dari pagi dia beraktifitas, dan di pagi itu dia melihat, ibu mertuanya ini sedang membuat sesuatu di dapur. Dia nggak tahu apa yang dibuat sama ibu mertuanya ini, Mbak Ajeng deketin lah. Terlihat, ketika sudah dekat, ibu mertuanya ini seperti sedang membuat tumpengan. Jadi daun pisang itu dibentuk menjadi kayak piring, daun pisang itu dibentuk kayak kotak kayak gini, dan itu merupakan sesajen ya. Bentuk-bentuk dari sesajen yang akan dibuat, Mbak Ajeng nggak tahu, ibu mertuanya ini sedang mempersiapkan apa. Lantas di sini, beliau mengatakan, ibu, ibu lagi bikin apa? Ibu mertuanya cuma diam, menatap Mbak Ajeng, dan terus melanjutkan aktivitas yang dilakukan. Mbak Ajeng pun di sini berniat untuk membantu apa yang sedang dibuat sama ibu mertuanya. Mbak Ajeng mendekat dan mengambil selembar daun pisang. Mbak Ajeng di sini ingin mencontoh apa yang dibuat sama ibu mertuanya, tapi tangan Mbak Ajeng yang tengah memegang selembar daun pisang ditepis sama ibu mertuanya. Nggak usah, nak. Nggak usah. Biar ini ibu yang selesaikan. Kamu kerjain yang lain aja. Loh, aku udah nggak ada kerjaan lagi, bu. Semua udah beres. Nggak apa-apa kok, Ajeng bantuin ibu. Nggak usah. Nanti Bapak marah. Cuman itu yang dikatakan oleh ibu mertuanya. Mbak Ajeng pun di sini nggak enak hati. Karena beliau mengatakan, nanti Bapak marah, ya otomatis Mbak Ajeng pun pergilah. Masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar. Mbak Ajeng ini kepikiran, ibu ini bikin apa? Kok nggak mau dibantuin? Dan kalau dibantuin ketahuan, Bapak bakal marah. Nah, mulailah. Di sini, Mbak Ajeng ini sedikit demi sedikit, mencoba untuk menalar cerita yang disampaikan oleh warga kemarin dengan beberapa kejadian yang, istilahnya, yang akan dikaitkan lah. Mulai dari pertama, ketika acara ngunduh mantu, Mbak Ajeng melihat sosok-sosok yang misterius dengan yang barusan dialami Mbak Ajeng. Ketika ibu mertuanya ini bikin sesajet, ya, itu apa, Bu? Ibu mertuanya nggak jawab, mau dibantuin nggak boleh, mulailah di sini. Beliau berpikir keras, ada apa sebenarnya? Kok iyo bisa? Warga di sini menuduh, kalau Bapak mertuaku itu pakai pesugian, alasannya apa? Memangnya iyo, ada apa sebenarnya? Nah, Mbak Ajeng pun di sini mencoba sedikit, demi sedikit, mencari tahu, dan tibalah di suatu hari. Ketika kakak ipar yang kedua, Mbak Yu di sini Mbak Ajeng mengatakan, akan memperingati satu tahun kematian dari almarhum suaminya yang meninggal ke setrum gara-gara ganti lampu teras rumah. Di acara satu tahunan itu akan diadakan acara yasinan, acara tahlilan, semua keluarga berkumpul, termasuk juga keluarga dari Mbak Ajeng ikut bantu-bantu, warga-warga juga yang dekat rumah itu bantu-bantu. Nah, di acara prosesi peringatan satu tahun kematian dari suami si Mbak Yu ini, Bapak mertua dari Mbak Ajeng ini memotong seekor kambing. Yang mana? Bapak mertua Mbak Ajeng ini, itu yuk, punya pertenaan kambing ada, sapi ada, kerbau ada, tapi pada acara satu tahunan itu cuma seekor kambing yang ukurannya lumayan besar itu disembeli. Nah, proses penyembelian kambing ini dilakukan di pekarangan belakang rumah. Jadi, di sini akan saya sedikit gambarkan dendah lokasi yang dibagikan Mbak Ajeng di tulisan ini. Jadi, rumahnya itu ada dua teras, teras depan dan teras belakang. Rumah yang cukup besar. Nah, di bagian teras belakang, ini ada dua dapur. Dapur basah, dapur kering. Dapur kering itu terdapat atau terletak masih di dalam satu bangunan rumah, sedangkan dapur basahnya itu berada di teras atau pekarangan belakang. Dapur basah itu tempat nyuci piring, tempat nyuci baju. Itu dapur basah, itu cuma ditutupi dengan atap kayak kanopi kayak gitu. Dan di bagian belakangnya itu tempat jembur baju, di sekelilingnya itu di tembok tinggi. Nah, bagian pekarangan belakang itu lumayan luas, Mbak Ajeng bilang. Dan, dipojokkan dari dekat tembok, bagian belakang pekarangan rumah, disitulah satu ekor kambing yang akan disembeli, dagingnya akan dimasak, dimanfaatkan untuk acara yasinan satu tahun itu, dipotong di pojokan belakang. Mbak Ajeng melihat, beberapa orang laki-laki disitu sudah merebahkan kambing, tanah yang ada di bagian belakang itu digali. Ya, fungsi tanah itu digali, Mbak Ajeng bilang, agar untuk menampung darah dari si kambing itu kan mau digorok. Nah, jadi darahnya biar nggak berceceran, darahnya itu dimasukkan ke dalam lubang, nanti setelah prosesi penjembelian, ya, kambing itu sudah selesai disembeli, darahnya sudah keluar semua, tanah itu kan tinggal ditutup. Nah, jadi nggak ada bau amis, nggak ada bercak darah. Mbak Ajeng melihat prosesi pemotongan kambing. Sama sekali tidak ada yang aneh. Setelah kambing itu dipotong, dibawalah kambing itu, digantung kambingnya dikulitin. Setelah dikulitin, Mbak Ajeng melihat, ketika dia sedang bantu ibu-ibu untuk ngupas bawang, untuk bersihin cabai, jadi kambing yang tengah dikulitin itu, posisinya digantung terbalik kaki di atas, kepala di bawah. Nah, Bapak Mertua si Mbak Ajeng ini berjalan, dengan tangan kanan, memegang sebuah badik, kayak golok kecil lah Mbak Ajeng bilang. Jadi, berjalan, mendekati orang yang tengah menguliti kambing, yang mana, posisi kambing itu, kepalanya masih utuh. Nah, jadi, dia mendekati kambing itu, dan mengatakan, kepada orang yang tengah menguliti kambing itu, turunin kambingnya. Aku mau ngambil bagian lehernya. Dan, bagian leher itu pun dipotong lah, sama Bapak Mertuanya Mbak Ajeng. Setelah leher kambing itu terlepas, dari bagian badannya, dia menyuruh orang-orang yang sedang mengulitkan kambing itu, untuk memotong bagian kukunya. Jadi, kambing itu kan ada kaki. Nah, di bawah kaki itu kan ada kuku. Nah, empat-empat dari kaki kambing itu, kukunya semuanya dipotong. Bukan bagian kakinya, tapi bagian kukunya saja dipotong, dan, bagian lidah, bagian kemaluan dari kambing itu, juga diminta, sama Bapak Mertuanya si Mbak Ajeng. Jadi, setelah semuanya dipotong, dikasih lah, sama Bapak Mertuanya Mbak Ajeng, bagian kepala, bagian ujung kuku, bagian lidah, bagian kemaluan itu, dimasukkan ke dalam satu krese, atau satu kantong yang berwarna hitam, dibawa sama Bapak Mertuanya si Mbak Ajeng. Nggak tahu, itu untuk apa, nggak tahu, itu mau dibawa kemana. Sebenarnya di sini, Mbak Ajeng ini mau bertanya, ya sama ibu-ibu yang ada di sana, itu untuk apa sih? Bapak mau ngambil itu? Apa mau dimasak? Tapi Mbak Ajeng di sini, merasa kalau dia bertanya, mungkin agak lancang. Toh juga, kambing itu kan, punyanya si Bapak, ya terserah dia lah. Mbak Ajeng pun di sini, tidak ambil pusing, dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Mertuanya. Singkat cerita di sini, prosesi peringatan satu tahun, yasinan dari almarhum Abang Ipar dari Mbak Ajeng, suami dari Mbak Yu pun selesai dilakukan. Jam 10, rumah besar itu udah kosong. Bagian depan rumah, bagian ruang tengah rumah yang digunakan untuk yasinan, itu semuanya sudah beres, piring-piring kotor, semuanya sudah dicuci. Mereka pun di sini beristirahat. Di jam 10 malam, Mbak Ajeng sama suaminya masuk, ke dalam kamar. Tapi nggak tahu kenapa, sekitar di jam 11, mendekati jam setengah 12 malam, Mbak Ajeng bilang, dia merasa kalau gerah, di kamar itu udah pakai kipas angin, tapi dia merasa gerah. Dan perasaan gerah itu, itu baru pertama kalilah, dirasain Mbak Ajeng, selama dia tidur di dalam kamar itu, nggak tahu kenapa, badannya lengket. Dia sini berpikir, mungkin setelah capek, keringatan, tadi nyaji makanan, nyuci piring, bekas yasinan tadi, aku lupa mandi. Jadi, Mbak Ajeng ini pun berpikir, buat ngasok di teras belakang. Karena teras belakang itu kan, ada kursi-kursi. Jadi dia berpikir, duduk dululah, sebentar di situ, mana tahu, abis kena angin, badannya pun dingin, dia bisa tidur. Nah, dia mau bangunin suaminya nih. Minta, nah, dia mau bangunin suaminya nih, ya, minta temenin sama suaminya, tapi suaminya udah tertidur pula sekali. Jadi, Mbak Ajeng di sini, dengan rasa yang yakin, nggak ada rasa yang aneh-aneh, keluar kamar. Melewati dapur, ya, keluarlah dari pintu dapur, menuju ke teras belakang, ke dapur kotor. Sesampainya, Mbak Ajeng ini di dapur kotor, bagian lampu itu semuanya mati. Ya, yang terlihat, di situ cuman cahaya bulan, yang memberi penerangan yang remang-remang, menerangi bagian belakang teras rumah. Mbak Ajeng yang berdiri pas di depan pintu, pas berhadapan dengan tembok belakang. Dia melihat dari kejauhan, di kegelapan malam, sinar rembulan cuman memberi cahaya remang-remang. Dia melihat lho, itu apa? Kok di lubang bekas nampung darah kambing yang dipotong tadi pagi, kok itu rame yang merubungin? Itu apa ya? Mbak Ajeng di sini awalnya berpikir, mungkin itu anjing liar, tapi secara logika Mbak Ajeng berpikir, gak mungkin anjing bisa masuk ke pekarangan belakang rumah. Karena dari depan itu temboknya tinggi, pintu pagar depan terbuat dari besi, dan selalu terkunci ketika malam hari. Jadi gak mungkin anjing itu lompat dari pagar yang tinggi. Terus apa? Mbak Ajeng pun mencoba mendekat. Semakin Mbak Ajeng ini mencoba mendekat, dia melihat perwujudannya tidak lagi seperti anjing. Perwujudannya itu seperti manusia, tapi badannya itu penuh bulu, dan di bagian kepalanya itu persis sekali seperti kerah. Baunya lebar, kepalanya kecil. Mbak Ajeng di sini mencoba untuk memancing makhluk itu untuk menoleh ke Mbak Ajeng dengan deheman. Ketika Mbak Ajeng mendehem, makhluk itu sadar kalau Mbak Ajeng ada di belakangnya. Beberapa makhluk yang ada di depan Mbak Ajeng ini menoleh. Ketika menoleh, wajahnya itu mengerikan sekali. Matanya menyorot merah. Bagian mulutnya ini penuh dengan darah. Gigi taring menjulang dengan tangan yang penuh cakar. Mbak Ajeng di situ melihat, makhluk-makhluk itu sedang menggali bekas darah yang ditanam. Darah kambing yang dipotong tadi pagi. Aroma yang keluar dari bekas galian itu juga sangat busuk sekali. Nah, ketika Mbak Ajeng di sini sudah menatap makhluk itu, makhluk itu juga menatap Mbak Ajeng. Seketika, sekedipan mata, makhluk-makhluk yang mengerikan di hadapan Mbak Ajeng ini hilang. Nggak tahu hilang kemana. Mbak Ajeng yang merasa ini kejadian yang aneh, beliau pun takut. Mbak Ajeng langsung masuk ke dalam kamar dan keesokan paginya. Setelah Mbak Ajeng ini selesai menunaikan ibadah sholat subuh, dia penasaran. Dengan rasa penasaran yang tinggi, dia bertanya sama suaminya, Mas, aku mau cerita loh. Tadi malam, sekitar jam 11, mau masuk setengah 12, aku tuh badannya gerah. Aku duduk lah di teras belakang. Awalnya aku mau ngajak kamu, tapi aku bangunin. Kamu nggak bangun-bangun. Terus kenapa? Suami Mbak Ajeng bertanya, Mas, ayah mas. Aku baru keluar dari pintu dapur. Aku melihat di lubang bekas darah kambingnya dipotong. Itu banyak makhluk yang mengerikan. Awalnya aku kira anjing, tapi aku dekatin. Sosok itu berubah menjadi kerah, Mas. Badannya itu badan manusia, tapi wajahnya wajah kerah, dengan mulut yang berlumburan darah, dengan cakar yang berlumburan darah, sorot matanya itu loh, Mas. Kayak neon, merah, menyala, dan menakutkan. Kira-kira itu apa ya, Mas? Nah, tanggapan dari suami Mbak Ajeng ini, ah, nggak adalah makhluk kayak gitu. Mungkin kamu salah lihat kali. Ah, nggak ada. Aku loh, dari lahir tinggal di sini, nggak pernah bertemu dengan makhluk yang kamu ceritakan. Suami dari Mbak Ajeng sama sekali tidak percaya, dengan cerita yang disampaikan Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ini masih penasaran. Abis sholat subuh, Mbak Ajeng ini nunggu. Dia duduk. Ini kalau terang nanti, aku mau ngecek. Apa yang aku lihat tadi malam bener, kalau yang aku lihat tadi malam bener, pasti lubang itu terbuka. Jadi Mbak Ajeng pun keluar. Setelah matahari terbit perlahan, di bagian belakang itu sudah mulai terang, Mbak Ajeng di sini memberanikan diri. Pergi ke belakang, melihat tempat yang dilihatnya tadi malam, dan ternyata benar. Lubang itu seperti ada yang menggali. Dalam lubang itu, bekas darah yang sudah mengering dan meresap ke dalam tanah, itu seperti ada yang menggali dan aromanya sangat busuk sekali. Mbak Ajeng sama sekali tidak berani mendekat ya. Dia cuma melihat, ngelongok gitu aja. Mbak Ajeng pun di sini masuk lagi ke dalam kamar, mengadu kepada suaminya. Mas, ayo mas ikut aku. Kalau mas nggak percaya, apa yang kuceritakan bener-bener terjadi, lubangnya kebuka. Lagi-lagi di sini, suaminya Mbak Ajeng mengatakan, ah, mungkin itu kucing, atau musang kali. Udahlah, aku mau mandi. Aku mau berangkat kerja. Udahlah, aku mau berangkat kerja. Udahlah, aku mau berangkat kerja.